saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau ujiannya berat ketemunya dimana dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek jadi saya karena dari kecil belajar naksyabandia saya pengen ziarah ke naksyabandia dan minta izin minta kepada Allah ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah ternyata saya sekamar dengan beliau dulu kalau disebut Syiah itu positif enggak ada masalah di zaman dulu Syiah itu pengikut Ali lawan Muawiyah itu politik belakangan gerakan ini menjadi sebuah akidah maka ada beberapa zuriat yang Nabi protes kepada saya semua Habib itu Syiah saya tanya Syiah apa dulu Syiah mahabbah pengikut sedina Ali atau Syiah Rafidah saya tanya gitu kalau cinta sedina Ali maka semua kita Syiah ya kan cinta sedina Ali kita semua cinta sedina Ali tapi jika cinta sedina Ali membenci sebagian sahabat maka itu tidak termasuk Syiah yang kita maksud ya jadi Syiah itu sebuah istilah politik yang kemudian berubah menjadi istilah agama karena ada politisasi agama ini yang bergawat nih di Indonesia mulai ini dulu saya kajian Bapak Saudara Makar Allah tentang kajian Ma'rifatul Ruh nggak ada yang protes giliran saya ngisi di kemenang dicari-cari kesalahan saya ya wah kayaknya emang ada ada nggak seneng kita buka ilmu ini jadi Antum nggak usah bales-bales ya biarin aja ya ya jadi nggak usah khawatir saya kemudian diperkarakan masalah Al-Ghawus Al-Mahdi Antum coba cek apakah pernah saya menaskan menyebutkan Al-Mahdi seseorang kan nggak ada ada nggak di kajian saya Pak Asyid ikut saya kan selama ini ini kemana-mana ikut ngaji sampai ke puncak saya diikuti pernah nggak saya mengatakan Al-Ghawus apa Al-Mahdi sifulan nggak ada justru saya mencintai semua ahlul bayt karena saya khawatir nanti dari keluarga mereka keluar Al-Mahdi gitu cuma sekarang saya punya guru mursid saya banyak mursid saya ini Torikot Nesambaniyah saya ngambil kepada Abuya Hasan Basri sudah wafat dan anaknya Abuya Derlis bin Hasan Basri dan saya diijazahkan Naksabandiyah dan Samaniyah Qadiriyyah Khaluatiyyah itu ijazah dari mereka supaya mereka sudah wafat ayah dan anak sudah wafat lalu saya berguru kepada Abuya Kasri Maulana Kasri Al-Khalidiyah Naksabandiyah masih hidup beliau ummi nggak mau nerima ijazah tapi karena keummiannya tapi kita paksa supaya tetap memimpin zikir karena kita butuh ilmu zikirnya ataupun ilmu tentang baca kitab saya bilang biar saya membackup masih hidup sekarang ada satu lagi yang ummi juga Abuya Masri namanya bukan orang Mesir tapi mukanya orang Mesir guru saya dulu dokter Bashiri Abdul Mu'ti mengajar juga di Dara Sunnah ngajar di Uwin juga dulu beliau ahli apa dirasa Islamnya keilmu Islamnya lengkap syiir bisa tafsir bisa nahu bisa usul fikir bisa apa aja bisa mukanya mirip saya mikir jangan-jangan emang dia dari Mesir nih keturunan dulu ya Abuya Masri mengijazahkan saya juga jadi saya bersanat Alhamdulillah kemudian juga guru saya waktu saya masih kecil namanya Abuya Riswandi mengijazahkan saya juga Naksabandiyah dan mentalkinkan Samaniah tapi tidak mengijazahkan Samaniahnya tapi beliau mengambil tabaruk kepada saya Torikoh Shaziliyah jadi ini guru yang mau merendah juga nih ya ada guru begitu pak dan saya mudabbaj mudabbaj itu dalam ilmu sanat saling mengambil dia mengambil dari saya saya mengambil dari dia dengan tuanku Buya Kerajaan nama ininya nama gelarnya itu di pesantren yang ada di Pariyaman Torikotnya Shattoria beliau tahu tuh sekali orangnya masih mau dengerin bocah saya kayak saya ini diumurkan diumur beliau kan saya masih kecil tapi setiap kali pulang beliau minta ayo ngajar kitab sebentar gitu di tempat beliau dulu kalau gak di rumahnya kalau gak di pesantren dan masih banyak lagi beberapa Torikoh-Torikoh dan masyaih yang mengijazahkan sekarang saya ketemu seorang mursid lagi yang mengajarkan Torikoh gabungan empat Torikoh lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya disebut Al-Muhammedi jadi gabungan Naksabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah nama guru saya itu Abiyah Ahmad Al-Badar dan mereka beda-beda yang empat yang tadi itu orang syariat semua kalau yang ini Malamatiya kalau Malamatiya tau sendiri ujiannya langsung ke dalam jantung antum itu sir antum diuji saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau uh ujiannya berat ketemunya dimana dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek jadi saya karena dari kecil belajar Naksabandiyah saya pengen ziarah ke Naksabandiyah dan minta izin minta kepada Allah ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah ternyata saya sekamar dengan beliau malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukoro jadi turun di Tashken dari Tashken terbang lagi ke Bukoro sekamar kata beliau maafin ya kalau saya agak nyelneh nyelneh uh iman saya itu mulai diuji tuh pandangan batin saya mulai diuji mulai diuji Pak aneh kenapa saya panggil dia Syekh dulu belum belum ada aneh-aneh pakaiannya masih biasa ke orang biasa terus beliau bilang ke saya ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidr wah merinding saya waktu itu beneran nih orang nih wajahnya nggak ada tampangnya sama sekali pakai jam mahal pakai baju aduh pakai celan levis pusing juga kita tuh memikirin orang nih ini sohirnya begini dicek sosmednya aduh terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf itu bukan salah dosa tapi salah adab Sayyidina Musa Sayyidina Musa ingkar nggak ke Nabi Hidir ya saya nggak mau mengingkari hal yang sama lagi maka saya dalam hati Ya Allah jika ini benar tolong kasihi saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung maka saya bertanya Syekh kalau saya ketemu Nabi Hidir dalam batin di romrohani itu cara taunya gimana itu bahasa halus daripada saya mau tanya gini ke dia muka kayak kamu ketemu Nabi Hidir tahu dari mana itu Nabi Hidir gitu mau nanya begitu tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik siapa tahu dia beneran maka saya bertanyalah Syekh kalau saya yang ketemu Hidir Balia bin Mulkan itu tahu benernya gimana langsung ditunjuk dada saya kamu kan punya Syekh dalam dirimu oh merinding saya ditunjuk begitu kamu punya Syekh dalam dirimu Syekh itu ada Ruh di dalamnya Ruh kenal dengan Ruh Syekh kenal dengan Syekh disitu saya mulai berhati-hati dengan orang ini nggak boleh Suzan sama sekali Suzan lewat kita nah itu ceritanya maka selama pandemi saya dapat hadiah itu hadiah Mullah Zahmah diminta beliau ngajar hikam di tempatnya jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam di tempatnya Arozi bisa ngajar hikam nggak? oh siap saya ngajar hikam lah disana waduh saya diuji pak ngajar hikam orangnya main PS hikam kan mengajarkan berbaik sangka bener nggak? dia main PS saya bisa nggak baik sangka sama dia selesai saya ngajar hikam saya duduk bersama beliau nemenin beliau main PS ternyata beliau ini satu nafas nggak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika main segala macam ntar ada sirnya turun diambil kertas dia tulis saya mau nanya waktu itu ente tau nama ruh dalilnya mana? ada nggak ulama terdahulu yang ngomong nama ruh? jadi dulu saya termasuk meragukan nama ruh ya termasuk yang meragukan nama ruh dan itu kepala saya mau pecah pak mau ngomongin masalah nama ruh karena selama ini saya belajar torikoh saya asli belajar torikoh dan dapat ijazah kemursidan beda dengan orang di luar sana yang anti dengan masalah ini dia belajar torikohnya cuma lewat kitab atau cuma baca rotip-rotip aja nggak pernah suluk 40 hari nggak pernah suluk sekian hari nggak pernah ikut suluk tarikat apa saya ngikutin dan emang nggak ketemu dalam kitab-kitab yang pernah saya baca ternyata saya kurang baca kitab ada ternyata kata beliau ente cari lagi main PS ini orang nggak pernah nyantri pak tapi dia bilang saya belajar kitab tasawuf bukan di sini tapi di alam lain kan pusing lagi kita selama ini saya kata tahu dalam kitabnya gunyah karya Syekh Abdul Qadir Jilani lagi abis main PS dia bilang tutup kamu kalau ragu bab ruh padahal saya nggak nanya pak cuma di hati doang kamu kalau ragu masalah ruh cari kitab Syekh Abdul Qadir Jilani buka kitab al-gunyah kitab apa al-gunyah saya mikir kapan orang ini baca kitab gunyah kitab itu saya udah punya cuma nggak tahu waktu pindahan nggak ketemu saya beli lagi itu kitab bener sekarang dua eksemplar saya punya ketemu lagi itu kitab jadi saya beli kitab itu seminggu setelah dari ketemu saya waktu itu datang sekali seminggu udah hampir kata nggak ketemu-ketemu tambah syak di hati nih wah kayaknya nih asal tepak-tepakan doang nih tapi kemudian masih ada sisa sepert 5 lagi belum saya baca tutuplah kirim dulu fatiha ke Nabi SAW al-fatihah aliruhin Nabi SAW lalu saya fatihain juga beliau yang bilang itu kalau ente bener nih pasti ketemu langsung nih bener saya buka ketemu halaman itu langsung tapi ketika buka itu saya udah bolak-balik belum paham juga baca balik bagaimana ya ulang lagi yang ketiga baru ketemu jadi ketika seseorang jadi murid ya ini ada orang jadi murid nih murid tuh bahasa Arab apa artinya yang berkehendak mengenal Allah udah jadi bahasa Indonesia ya ini pertanda bahwa dulu yang jadi guru di negeri ini adalah para sufi ya murid ini jika sudah mengenal Allah maka Allah lah yang mengenalkan dirinya disebut murad ini ini tarikot lama di zaman dulu murad 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 itu Allah yang mengenalkan diri kepadanya dalilnya apa jika hamba mendekat satu jengkal Allah mendekat hamba mendekat berjalan Allah mendekat dengan maka orang itu yang dikehendaki Allah zahirnya dia yang berkehendak batinnya Allah lah yang berkehendak maka disebut murad jika semurid sudah faham bab ini dia gak merasa zikirnya lagi yang hebat dia gak merasa solatnya lagi yang dahsyat tapi dia merasa semua ini anugerah dari Allah baru disebut murad habislah irodah dia dalam irodah Allah lenyaplah kutrat dia dalam kutratnya Allah ketika itu Syekh Abdul Qadir berkata Allah akan menamakannya dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu itu maknanya dua bener hanya Allah yang tahu dan para walinya atau nabi-nabi karena di Quran kan adalah tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah kecuali Allah memberitahu kepada siapa Allah kasih tahu nabi dan wali-walinya nabi dan wali-walinya disitu ada kalimat Allah akan menamakan orang ini dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu makna keduanya nama-nama itu banyak hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu tanya-tanya ini kan teman kita nih bang Dodo juga berguru kepada Syekh Isham kata Syekh Isham juga sama ya satu orang bisa punya nama lebih dari satu Syekh Isham Kabani tau Syekh Isham Kabani murid Syekh Nazim Syekh Abdul Qadir kemau begitu loh ya Allah akan beri lakob dia dengan lakob lakob itu gelar yang hanya Allah yang tahu bisa berarti hanya Allah yang tahu dan para walinya atau hanya Allah yang tahu berapa jumlah daripada gelar-gelar tersebut gitu dan itu semuanya gelar-gelar dan nama-nama makom dan ma'rifat disitulah saya kemudian tambah tasdik itu belum tasdik bener masih proses masih proses ya bertahap 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 maka teman-teman apa yang diragukan oleh kawan-kawan saya para asati sekarang saya memaklumi dan saya tidak marah ya jadi antum para da'i para masyaih mungkin sebagian habaib yang meragukan ini saya tidak akan marah saya tidak akan suuzwan mungkin ada bahasa saya yang belum lengkap yang saya sampaikan sehingga antum pingkar dan saya tidak akan marah maafkan jika ada kalam yang kurang pas maka sekarang saya buka kitabnya itu sebenarnya kalau mengikuti kajian saya dari awal di ribat kita sudah buka ya di ribat sudah lengkap ada yang ikutin channel ribat ikutin yang awal-awal yang awal-awal itu masih ada kajian tentang kitab yang menyebutkan nama ruh bahkan kita tampilkan disitu kitabnya ya jadi nanti salah satu apa persoalan yang akan saya dikritik masalah nama ruh dan perlu diketahui teman-teman ini bukan bab aqidah ini cuma bab tasawuf sebagaimana di fikih ada perbedaan di mazhab asyari ada perbedaan dalam tasawuf juga ada perbedaan kalau tidak percaya tidak apa-apa termasuk istilah gaus apa arti gaus gaus itu wali ini ulama' beda definisi ada yang mengatakan makhluk menyandarkan kepada doanya karena doanyalah makhluk diberkahi itu terjemahan kitab-kitab lama tapi kalau saya menerjemahkan al-gaus adalah orang yang paling kenal Allah namanya sifatnya Alhamdulillah 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 Diandra Al Gifari Channel yang membahas informasi, motivasi, Islam Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Viandra Aljifari.